Ya, pemirsa penyakit tembang berdarah terus mengancam warga di sejumlah daerah di Indonesia. Kondisi ini menjadi perhatian besar dari sejumlah kandar partai perlindung. Dan sebagai bucut jatah kepedulian tersebut, baru-baru ini salah satu caleg perlindung kembali bergelar fogging gratis ke sejumlah desa di Jawa Tengah dengan terjun langsung ke Selapagan. Seperti apakah suasananya? Berikut liputan selengkapnya. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah telah mencanangkan waspada KLB demam berdarah menyusul meninggalnya 12 orang warganya akibat DBD dari 1.204 orang yang terserang penyakit ini sejak awal Januari 2019. Tercatat seragen tertinggi jumlah penderita DBD-nya dengan 200 kasus. Tingginya angka penderita DBD salah satu penyebabnya, yaitu cuaca dan banyaknya genangan air hujan. Sehingga nyamuk pembawa virus DBD cepat berkembang pihak. Sampai saat ini, kasus di Jawa Tengah, terutama di beberapa kabupaten dan kota, ini mengalami peningkatan. Membantu pemerintah dalam menangani kasus demam berdarah di Jawa Tengah, kader Partai Perindo langsung turun ke lapangan melakukan pengasapan atau fogging di kawasan padat penduduk. Melalui kader Partai Perindo, Henry Indraguna, fogging digelar di dua lokasi berbeda, yaitu di Desa Gondang Selamet, Kecamatan Ampel, Boyolali, dan Desa Triagan, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo. Dan saya berharap dengan adanya fogging ini, bahwa masyarakat di sini harus sehat, lebih bagus mencegah daripada mengobatin. Karena penyakit demam berdarah itu adalah penyakit sangat terbahaya dan memakan biaya cukup tinggi. Selain fogging, Henry Indraguna yang juga merupakan tokoh masyarakat Jawa Tengah ini, juga membagikan bubuk abate kepada warga untuk membunuh jintik-jintik nyamuk di tempat-tempat penampungan air. Tim Ainus melaporkan.